Untuk pertama kalinya, Rumah Sakit Umum Saiful Anwar atau RSS Amalang akan melakukan operasi pemisahan bayi kembar siam. Kedua bayi berusia 11 bulan itu mengalami perlekatan pada bagian perut. Operasi pemisahan bayi kembar siam akan dilakukan di RSS Amalang pada Sabtu 12 Agustus. Operasi ini menjadi operasi pemisahan bayi kembar siam pertama di Malang Raya. Operasi akan dilakukan oleh tim dokter dari berbagai disiplin ilmu, mulai bedah anak, spesialis anak, bedah plastik, serta anestesi. Kesiapan rumah sakit sudah maksimal, mulai dari sumber daya manusia hingga fasilitas. Tim dari rumah sakit Dr. Sutomo Surabaya yang mendampingi operasi kembar siam tersebut. Identitas kedua bayi bernama Alia dan Aisah, jenis kelamin perempuan, usia 11 bulan, dan lahir dari seorang ibu asal Pasuruan. Kedua bayi mengalami perlekatan pada bagian perut hingga tulang dada. Bagian organ hati diduga menjadi satu. Jadi lipatnya dua, masing-masing punya lipat, hanya saja ada bagian yang menempel. Yang kedua, ada bagian lain, yaitu sebagian dari dinding tulang dadanya, itu yang kita menempel. Jadi pemisahannya nanti tidak sekedar memisahkan kulit, tapi juga memisahkan tulang dadanya yang menempel, juga memisahkan hati atau lipor yang menempel. Sebelumnya sang ibu melahirkan bayi kembar siam di RSS Ahmalang pada 15 September tahun lalu. Pasien tersebut dirujuk dari RS Udebangil karena ada kelainan saat USG. Hilda Nusantara, Kompas TV Malang, Jawa Timur Kompas TV Malang, Jawa Timur